Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Keluarga Bahagia Konten kali ini kita melakukan sama Mas Dafa Jadi Mas Dafa pada konten ini dia pakai alfa Dan Ayah Bahagia tetap pakai akutator kaca si kumis tipis Ternyata Mas Dafa sekarang mainnya sudah ada peningkatan ya guys ya Dapat money-nya guys Money-nya Sudah sekali Oke, sudah ada peningkatan Gatot kaca fitur ring apa? Dalam satu match yang terpenting early game-nya ya Kalau kita menangkut semua akan lebih mudah Dan disini Mas Dafa juga awalnya sudah bagus sekali Rotasinya ambil buff-nya keren Gatot kaca di EXP lain bertemu dengan Queen Dan disini Queen ini yang main Sepertinya agak terburu-buru dan terlalu babar menurutku Dia terkesaksa untuk selalu masuk mengajak war terus Dengan melihat tipikal pemain seperti itu Kita manfaatkan untuk bisa mengkill dia ya Dia pasti akan ceroboh dalam setiap pengambil keputusan Selain kita selalu menghimpus di EXP Kita harus selalu pantau map dan bisa bantu rekan setim ya teman-teman Ini Mas Dafa juga bagus sekali Tuttle pertama bisa kita dapatkan I wish when I first saw you I missed it But now before I feel so useless I feel diluted my heart's been wounded I feel diluted my heart's been wounded I feel diluted my heart's been wounded I never really noticed what you want With you I don't have a feeling I could feel this but it's not fun Terburu dan terkesak-kesak terus Queen selalu mengajak war Disitu akhirnya kombo bisa kita lakukan Ultimate Skill 2 dan Skill 1 guys Ini bisa kita lakukan apabila gold kita lebih besar Dan apabila kita udah dapat radian ya teman-teman Kalau kita kalah gold atau belum dapat radian Jangan sekali-kali kita barbarin Queen seperti itu Karena kita di ulti pasti akan meninggoy Ya ini momen yang aku tunggu Musuh masuk dalam turret Dan aku bisa ulti dia Ultimate Skill 2 Dan dia meninggoy lagi Queen bye bye Terima kasih Hehehe Kesalahan berulang kembali Queen terlalu memaksa untuk menyerang Gatot kaca Sedangkan gold kita lebih besar Dan tentunya udah punya radian armor ya guys Akhirnya dia meninggoy lagi Ulti pun tidak akan membunuh Gatot kaca dengan posisi tim kita seperti ini 17 skill dan musuh 16 skill Akhirnya peluang kemenangan tentunya akan lebih besar ada di pihak tim kita ya guys ya Sebenarnya 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 Pertamanya aku masih meremehkan Mas Dafa Dia pakai Alpha Dia pakai alpha dan minta jungler ya guys Tapi melihat permainan disini ternyata Mas Dafa sudah belajar banyak dan dia tahu apa yang harus dilakukannya Dia nge buff Dia nge buff Dia rotasi Dia mendatangi temen yang memangkut teman-teman Dia kill Dia kill Dia kill Di atas angin harus selalu berkaca ya guys Kalau memang tidak berkesempatan untuk kill ya Kabul Jangan memaksakan diri Dan ini Alpha Mencoba Dan wow Masuk turat guys Dan dia dapat kill Wah mantap legendary Disini Alpha Nepet sekali SP nya Dikejar sama Clint Dan Wuh Diselamatkan guys Oleh ayah Gatot kaca Insting seorang ayah harus menyelamatkan anaknya Iya Iya Disini saya suka keputusan yang diambil Mas Dafa Karena dia tipis Dia tidak memaksakan untuk mengejar kill Walaupun terjadi war Dia memilih untuk turtle Karena apa guys Karena turtle itu sangat berharga Yes Kita dapat Kill Turtle Mantap sekali ya guys ya Oke Mas Dafa coba mengambil buff musuhnya Dan dia dapat Mas Dafa Disini aku melihat di bawah ternyata Alucard lagi war dan Upi masuk tidak kena sama Alucard tapi pintar musuhnya kita ditarik keturek Walaupun bisa kill Alucard Tapi kita meninggoy Disini Alfa mencoba masuk Dan Momen yang ditunggu-tunggu Teman-teman Disini Legendary Double kill Triple kill Dan Mania Mania Tidak disangka ya guys ya Ternyata Mas Dafa bisa dapat Mania juga Keren 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 Tapi sayang ya guys Disini setelah Dia dapat Mania Mas Dafa akhirnya ceroboh Dia terlalu mudah untuk masuk ke turek Dan Disitulah Dia meninggal Nak sama clean sama digi Oke Kembali ke kadot kaca yang lagi bayuan Gak bayuan Dua lawan satu Yes Dapat Gil Alucard Dalam setiap pertandingan Ada satu momen yang betul Ini dia Bukti dapat 3-4 musuh Rasa yang sangat menyenangkan Karena Avatar of Guardian Sangat bekerja dengan baik Dan memberikan kesempatan teman kita Untuk panen Gil Tapi Hal tersebut Bisa dilakukan teman-teman Kalau Kondisi Tim kita unggul ya teman-teman Jangan Langsung masuk Ulti Avatar of Guardian Pada saat Tim kita Kalah Gold Ataupun Sudah Posisi Mental kena ya Karena Tidak dapat Gil banyak Tapi Malah Tim kita Yang rata Dan Bisa Kita Berbalik Kalah Nah ini Bocil-bocil Kalau main Ini Itu Sukanya Gini Kalau Di atas Angin Dia akan Recall 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 Katanya Timen 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 Kata Anaku Itu Kepuasan Walaupun Niatnya Hanya Bercanda Mencari Kepuasan Dengan Mengajak orang lain Teman Tidak 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 Bagus Teman Tidak Tidak Cukup Tetapi Satu Musuh Sudah Terlalu Banyak Dan Kumbu Antara Gadot Kaca Dan Alpha Akhirnya Terjadi Mantap Sekarang Dan Disinilah Momen Dimana Tim Kita Menyelesaikan Match Ini Cari Jalan Masuk Yang Paling Tempat Dan Minion Sudah Masuk Ke Base Musuh Dan Selesai Sudah Match Antara Ayah Dan Anak Victory Terima kasih Teman Teman Yang Sudah Menyempatkan Untuk Melihat Conten Ini Sampai Habis Dan Jangan Lupa Dukung Channel Warga Bahagia 2112 Dan Juga Teman Teman Jangan Toksik Karena Seru Enggak Harus Toksik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye